Aduh, gimana ini? Tolong ya, buat kalian netizen jangan nyinyir Gua tampol ntar Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Hai guys, ketemu lagi dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilabi Di hari ini kabar yang so pasti bakal bikin kalian baper dan seneng Karena kebersamaan mereka yang makin hari makin mesra saja Makin hari makin buat kalian pastinya seneng Karena kemesraan, keromantisan, serta kekocahan Apalagi, ya di hari ini yang mana rupanya Lesti dan Bilar berangkat kerja bareng-bareng Rupanya Rizky Bilar malam hari ini Seusai acara lain-lain Ya langsung pulang ke rumah si dedik Lesti Ya, tak jarang Memang akhir-akhir ini Rizky Bilar Sekadang, kalau udah kangen sama doinya langsung pulang ke rumah Lesti Rupanya ia dengan ibu dan ayah kenyurah sudah semakin akrab Ya, seperti di hari ini yang mana mereka berangkat bareng Ya, rupanya hari ini Lesti dan Bilar begitu berbunga-bunga Karena mereka berangkat bareng ke lokasi syuting Ya, walau akhirnya harus berpisah di jalan Karena keduanya, yakni Lesti dan Bilar punya acara masing-masing Yakni Lesti ke acara dia di Aksi Indosiar Sedangkan Rizky Bilar ke Facebooker ANTV Tentu saja hal itu pun semakin menambah romantisme dan jalinan kisah cinta Mereka berdua yang makin hari tentunya makin lengket saja Makin hari nampak kebahagiaan terpancar di wajah mereka berdua yang sudah merasa Satu sama lain sudah saling mengisi kehidupannya Tentu hal ini tak lepas dari cinta di antara mereka Yang sudah memang diskenario oleh yang maha kuasa Begitu indah menikmatinya Tak hanya mereka berdua yang tentunya begitu bahagia Tetapi kita yang menyaksikan kebersamaan mereka Mereka yang kian hari nampak kian dekat saja Kian hari jawaban pasti dari bibir mereka sudah mengungkapkan Kenyataan yang diluar ekspektasi kita Luar dugaan kita Yang mana bahwa Rizky Bilar pun tak jarang Pulang ke rumah Lesti Ya karena memang ayah kejolak dan mama Reddy Ayah Lesti dan ibu Lesti Mama Lesti sudah menganggap Bilar seperti anak sendiri Dia pun terkadang harus tidur di sopa dengan ayah mertuanya Tentu hal itu menunjukkan betapa hubungan diantara mereka berdua Yakni sang calon mantu dan ayah mertuanya sudah semakin baik Dan begitu pun wajah ayah kejolak pun nampak begitu bahagia Saat menemani saat bersama sang calon mantu Tentu hal itu menunjukkan betapa baiknya mereka berdua Sudah merasa klop antara Rizky Bilar dan ayah kejolak Dan juga tak hanya si ayah tetapi mama Reddy Mamanya Lesti pun sudah menganggap Bilar seperti anak sendiri Makanya tak heran beberapa waktu lalu terlihat mama Reddy Ya yang langsung menyuapi Rizky Bilar saat Ya ya mau minum saat keselges Ya sudah seperti keluarga sendiri sudah seperti Ya saudara sendiri apalagi sama si Reddy Ataupun Bang Benny yang mana terlihat mereka begitu akrab Makanya jangan lupa like komen dan subscribe Agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita Terima kasih telah menonton Bye bye